selamat menikmati yang pertama ada pengertian pemeliharaan pemeliharaan installi listrik adalah serangkaian atau tindakan proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dalam kondisi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan yang kedua ada tujuan pemeliharaan tujuan pemeliharaan listrik adalah untuk menjamin kontinunitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan antara lain yang pertama untuk meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi yang kedua untuk memperpanjang umur peralatan yang ketiga mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau rusaknya peralatan yang keempat meningkatkan safety peralatan yang kelima mengurangi lama waktu padam ketika sering terjadi gangguan terus yang ketiga ada pengertian transformator transformator sebagai salah satu peralatan listrik dan pada dasarnya dalam pengoperasiannya membutuhkan lebih sedikit pemeliharaannya dibandingkan peralatan lainnya besar tingkat pemeliharaan tergantung pada beberapa besar kapasitas trafo tersebut tingkat pelayanan beban, penempatan instalasi dalam sistem, lingkungan, dan kondisi operasi pemeriksaan trafo saat beroperasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan trafo yang sedang beroperasi pemeriksaan fisik pemeriksaan packing trafo pemeriksaan aksesoris trafo pemeriksaan nemplet pemeriksaan volume minyak pada gelas duga atau oil level yang terakhir ada pemeriksa pusing trafo TM atau TR pemeliharaan transformator yang pertama pemeriksaan oli transformator pemeriksaan level minyak trafo dilakukan untuk mengetahui volume minyak yang kedua pemeriksaan temperatur minyak trafo untuk pelaksanaan pemeriksaan minyak trafo sebaiknya 3 tahun pertama setelah trafo dioperasikan dan setiap tahun untuk tahun-tahun berikutnya fungsi minyak trafo itu sendiri yaitu minyak trafo berfungsi untuk mengisolasi tegangan antara lilitan dengan besi lilitan dengan bodi dan antara bagian-bagian yang bertegangan lainnya terus yang kedua minyak trafo juga berfungsi untuk memindahkan panas yang ditimpulkan oleh besi atau kor dan lilitan ke peralatan pendingin inilah gambar dari peralatan pengetesan tegangan tembus minyak trafo pemeriksaan breter atau silica gel breter berfungsi sebagai lubang pernapasan transformator untuk menjaga tekanan dalam tangki breter dilengkapi silita gel untuk menyerap kandungan uap air dalam trafo silica gel yang masih baru dan belum pernah dipakai akan berwarna biru karena mengandung kobat kloro pemeriksaan bagian penjepit dan katup atau valve jika pada saat pemeriksaan ditemui bagian penjepit yang kurang kencang segera dikencangkan karena berakibat adanya local overheating yang dapat merusak isolasi trafo misalnya terminal bushing dan grounding trafo berikut adalah langkah kerja pemeliharaan trafo distribusi yang pertama siapkan perkakas kerja untuk pemeliharaan trafo yang kedua bebaskan trafo dan peralatan lainnya dari tegangan yang ketiga periksa keadaan trafo secara umum yang keempat bersihkan bushing trafo TM atau TR dari kotoran yang kelima kencangkan mur atau baut pada bagian terminal kabel dan bushing yang keenam periksa tangkit trafo bila ada kebocoran yang ketujuh periksa kedudukan trafo yang kedelapan periksa kondisi pembuangan minyak trafo yang kesembilan periksa semua kabel penghubung trafo TM atau TR yang kesepuluh usahakan kabel agar tetap rapi dan yang terakhir lakukan penggantian bila ada kabel yang rusak terima kasih sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan tersebut kurang tepat mohon dimaafkan bila taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati